ini teman-teman saya akan bentuk supaya dia jangan terlalu besar dan tujuan pengelosan ini tidak dibentuk dari awal tuh agar ini dia teman-teman saya buang segini di sela-sela di bawahnya ini saya gergaji agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Utama Sebon sehuk teman-teman semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini saya akan membentuk sebuah bahan bonsai cemara yang asalnya dari setekan teman-teman dan waktu itu lima bulan yang lalu pernah saya buat konten waktu naikkan ke ground ini dan sekarang memang sudah rimbun berhubung tempatnya kecil ini saya akan buat bahan yang ukuran semol aja teman-teman karena tempatnya tidak memungkinkan untuk membuat yang besar dan ini saya periksa perakarannya dulu saya periksa dulu perakarannya ini dulu waktu ditanam ini saya belum merapikan akarnya langsung saya tanam karena menjaga agar tidak terlalu stress oke depan teman-teman kita rapetkan dulu dasarnya kaki-kakinya akarnya lumayan komplet ini melingkar teman-teman karena dari setekan jadi tidak khawatir akarnya ini bagus yang atasnya kita buang sekalian kita rapikan ini teman-teman akarnya udah teratur jadi enaknya dari bahan dari setekan cangkok itu akarnya lumayan bagus ini akarnya lumayan nih komplet ini teman-teman saya akan bentuk supaya dia jangan terlalu besar dan tujuan pengelosan ini tidak dibentuk dari awal itu agar mempercepat pembesaran batangnya ini teman-teman ini lima bulan sudah lumayan sebesar lengan dulu masih sebesar ini waktu baru ditanam waktu baru dinaikkan ke ground masih sebesar yang atas ini teman-teman dan sekarang saya kurangi karena sudah cukup pembesarannya dan ini tidak saya cangkok dulu bisa di-stack juga teman-teman ini saya potong disini oke teman-teman tancapkan di polybag yang berisi basir kali dan ini usahakan daunnya disisakan sedikit nah ditancap seperti ini aja teman-teman tinggal disiram nah ini setekan loa sudah hidup setekan kimong sudah hidup nah ini yang setekan yang sudah duluan saya tanam sudah subur sudah tumbuh tinggi terima kasih selamat menikmati kalau sudah jadi bentuk atasnya ini mau direposisi karena kemiringannya belum sesuai selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati akarnya sudah dirapikan ini akar yang lebihnya ke bawah jadi potong bawahnya di alas karet agar tidak tumbuh lagi ke bawah selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita tambahkan pupuk agar pertumbuhannya bisa cepat subur tutup dulu ya teman-teman tadi akarnya sudah saya potong yang akar ke bawahnya nah ini dia teman-teman saya buang segini di selah-selah di bawahnya ini saya gergaji agar nantinya tidak lelah untuk membongkar ulang semumpung masih baru masih kecil ya ini saya buang saya potong karena akar yang diatasnya ini sudah lumayan komplit makanya saya pakai yang atas yang ke bawah itu saya buang teman-teman biar rapi sekalian besok kalau sudah jadi bahannya tinggal kita naikkan ke pot tidak capai lagi mengurus masalah akar tunjang yang ke bawahnya oke teman-teman kita timpun dulu biasa menggunakan pasir ini pasir gunung pasir uruk selamat menikmati selamat menikmati top nyalain anu kerannya itu diputer sob teran air tuh sob terima kasih oke teman-teman setelah kita timbun kita biarkan dan yang atasnya cabang-cabangnya anak cabangnya tidak saya kurangi karena akarnya tidak dipotong semua masih ada yang banyak yang nyambung ke tanah hanya sekedar memotong akar tunjangnya saja tadi teman-teman oke sekian dulu proses tahap awal pembentukan bahan dasar bonsai cemara dan masih banyak lagi proses tahapan-tahapan yang akan dilalui nah ini baru tahap awalnya saja teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif teman-teman oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati